Intro Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara menggelar seminar. Seminar tersebut berlangsung di ruang mini teatris kanan muda Puslat Bankan Lan RI Bandar Aceh, Kamis pagi tadi. Seminar yang mengangkat tema implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait pemberantasan korupsi dibuka langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Hukum Administrasi Negara Insinyur Faizal Ardiansah. Faizal Ardiansah dalam sambutannya mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan peraturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintah. Dengan demikian, tujuan diadakan seminar tersebut agar terbentuk sendir citas peran stakeholder dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang sebagai upaya mendorong efektivitas implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait pemberantasan korupsi. Bagaimana sebenarnya kita membangun koordinasi ini? Sehingga trauma dari penyelenggaraan negara, kekhawatiran itu dalam menyalahkan negara bisa semakin kita yakinkan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang. Seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Kajian Umum Administrasi Negara Said Fadil mengharapkan komitmen semua stakeholder di dalam memahami pelanggaran dan wewenang yang masih diranah domen hukum administrasi. Para stakeholder yang terkait, terkait dengan penanganan kasus korupsi yang terutama yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Mana yang sifatnya itu masih merupakan pelanggaran administratif, walaupun itu ada kerugian negara, tetapi ada beberapa klasifikasi mana itu sifatnya masih administratif. Tapi mana yang kemudian memang dia itu sudah memenuhi unsur pidana. Itu clear, kita inginkan juga APIP tidak mengambil posisi melindungi, tapi juga menjadi mata telinganya APH juga untuk melihat tindakan-tindakan yang sifatnya pidana untuk ditangani secara pidana. Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kepolisian Polda Aceh, PPKP, Praktisi Hukum, dan Pihak Pemerintahan Aceh. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan. Selamat menikmati.